Hai hai hai, halo semua, jumpa lagi di channel An Melehoi Tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara merubah nomor halaman yang berbeda pada dokumen Microsoft Word Ceki Bro Oh iya, yang belum subscribe, langsung aja di subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya Oke, langsung aja kamu buka dokumen Word-nya Di sini saya sudah siapkan contoh dokumen yang belum ada nomor halamannya Kita buat nomor halamannya terlebih dahulu Klik menu Insert, lalu pilih menu Page Number Setelah itu, silakan kalian pilih posisi nomor halamannya Mau di bawah atau mau di atas, silakan sesuaikan dengan kebutuhannya ya Nanti beberapa halaman akan kalian ganti dengan angka Romawi Biar gampang view-nya saya ganti dulu tampilannya Klik menu view, lalu pilih Multiple Page Wah, angkanya kekecilan ya Saya gedein dulu ya Oke, much better Oke lanjut, sekarang akan kita ganti beberapa menjadi angka Romawi Salah satunya di halaman kedua ini Langsung aja kalian klik di barisan paling atas Lalu klik menu Page Layout Kemudian Breaks Setelah itu, pilih Next Page Kemudian kalian double klik footer-nya Lalu klik menu Insert Lalu Page Number Dan pilih Format Page Number Pada jendela ini di menu Number Format Kalian cari format angka Romawi Setelah itu, pada menu Start Add Silakan kalian isikan Mau dimulai dari angka Romawi berapa Lalu klik OK Nah, sekarang pada halaman 2 sudah berubah menjadi angka Romawi Kita contohkan ini menjadi Romawi 1 Dan di halaman depannya masih tetap berupa angka Namun halaman sesudahnya akan ikut berubah juga menjadi angka Romawi Misalnya, kalian tetap ingin menggunakan nomor berupa angka Klik di baris awal pada halaman tersebut Lalu klik menu Page Layout Pilih Breaks dan Next Page Lalu double klik pada footer nomor halaman Kemudian pilih menu Insert Lalu menu Page Number Dan klik Format Page Number Setelah itu, kalian pilih kembali format yang berupa angka Pada menu Start Add Silakan kalian isi angkanya Menyesuaikan mau mulai dari angka berapa Saya kasih contoh Misalkan jadi halaman 2 Lalu klik OK Nah, kita akan contohkan untuk menghapus halaman paling depan Misalnya Karena ini halaman untuk judul disampul Langsung aja double klik pada footer nomor halaman Lalu pilih menu Design Dan pada menu Different First Page Kalian centang aja menu itu Nah, sudah kosong kan? Oke, segitu aja dulu tutorial kali ini Sampai jumpa di tutorial selanjutnya Ceki Bro Terima kasih telah menonton